Assalamualaikum Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Untuk bahannya kita masukkan 140 gram maizena Kemudian 60 gram tepung terigu Disini untuk tepungnya udah kuayak terlebih dahulu Selanjutnya masukkan 100 gram margarin Nah ini setara dengan 5 sendok makan Langkah selanjutnya kita masukkan 2 saset Kental manis putih atau kental manis vanila Nah untuk cara pembuatan kue ini Simple banget tanpa menggunakan mixer Kalau udah kemudian kita aduk-aduk Sampai merata menggunakan spatula Kalau udah cukup merata seperti ini Kita lanjutkan diuleni aja menggunakan tangan Supaya lebih cepat Kita uleni sampai kalis sampai tercampur rata Dan adonannya udah bisa kita bentuk Nah jadinya seperti ini Adonannya sudah kalis dan juga udah bisa untuk kita bentuk Kalau udah seperti ini kita binakan ke alas kerja Dibulatkan terlebih dahulu Kemudian kita pipikan atau digilas menggunakan rolling pin Seperti ini Setelah itu kita siapkan tepung terigu Sedikit aja Lalu kita siapkan juga cetakan kue kering Atau cutter cookies yang ukurannya bulat seperti ini Boleh ditaburi dulu dengan tepung Supaya tidak lengket saat kita gunakan Cara pembuatannya sangat mudah Kita tekan seperti ini Kemudian dilepas secara perlahan Dan kita keluarkan adonan dari cetakan Nah jadinya seperti ini Bentuknya lucu banget kayak denat mini Untuk cetakannya aku beli di online shop ya teman-teman Dan harganya juga super murah Untuk link produknya Akun aku taruh di deskripsi Jadi teman-teman tinggal klik Dan langsung menuju ke tokonya Nah ini lakukan sampai selesai Sebelum diletakkan di atas loyang Kita rapikan dulu pinggir-pinggirnya Dan untuk loyangnya disini aku udah alasi Dengan baking paper atau kertas roti Lakukan sampai habis ya Kira-kira satu resep hasilnya sebanyak ini Dan udah siap untuk kita panggang Pastikan kalau ovennya udah kamu panaskan terlebih dahulu Kita panggang selama 25 menit Dengan api sedang cenderung kecil Lubang atas dibuka ya Nah di menit ke 20 Atau di menit ke 15 Kita tukarkan posisi loyang Yang atas pindah ke bawah Dan yang bawah pindah ke atas Supaya matangnya bisa merata Kemudian dipanggang lagi Selama 10 menit sampai matang Jadi totalnya 25 menit ya Kalau udah matang Keluarkan dari oven Kemudian ini bisa kita diamkan terlebih dahulu Sampai kue keringnya dingin Nah sambil tunggu dingin Sekarang kita akan buat bahan celupan Siapkan coklat batang yang berwarna kuning dan berwarna pink Disini aku pakai coklat batang rasa pisang dan strawberry Siapkan juga sprinkle kue yang berbentuk pita seperti ini Kalau udah kemudian kita lelehkan coklat batang Dengan cara seperti ini ditim Sampai coklatnya meleleh Atau sampai coklatnya mencair Nah kalau sudah mencair seperti ini Bisa disisikan terlebih dahulu Kemudian kita tim kembali coklat yang rasa strawberry Nah untuk mereknya bebas Sesuaikan dengan selera masing-masing Coklat yang warna pink ini juga udah mencair Kemudian kita angkat Selanjutnya ambil kue kering yang sudah dingin atau sudah kering Kemudian kita masukkan atau celupkan permukaannya ke dalam melehan coklat Sambil diputar seperti ini Supaya lebih rapi Nah kalau udah tinggal kita sisipkan Sprinkle kue yang berbentuk pita Jadi aslinya cantik banget kan Imut dan lucu banget Lakukan sampai selesai ya teman-teman Kalau udah selesai semuanya Tinggal tunggu sampai coklatnya benar-benar set Dan kalau udah dingin tinggal dimasukkan ke dalam toples seperti ini Dan ini dia donut cookies atau kue kering donut mini nya udah jadi Hasilnya cantik banget ya Menarik dan bikin gak tega buat dimakan Sangat recommended dijadikan ide kue lebaran nanti ya Yang pastinya bakal menjadi favorit anak-anak di rumah Rasanya enak Cara pembuatannya sangat mudah Dan sekian video kali ini Makasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe